Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat online ku semua ketemu lagi dengan Zenik TV semoga kalian semua sehat ya bahagia bersama keluarga serta apa yang menjadi cita-cita keinginan terkabul ya bagi mereka yang lagi sakit semoga kesembuh beraktifitas seperti sedia kalah dan sehat seperti sedia kalah juga baik kali ini saya akan membuat bubur sum-sum yang simple dan enak saya menyiapkan tepung beras saya ambil 1 per 4 kilo setara dengan 250 gram ini sudah saya ayak ya jadi sehingga bersih saya memakai air 1 liter atau 1000 miligram air putih bersih ya itu pun nanti lihat kelembabannya dari tepung tersebut tergantung kita mau agak kental apa agak encer bubur tersebut selain itu saya mau pakai daun pandan besar 3 lembar biasanya saya simpul seperti ini tapi kalau disimpul setelah kita aduk-aduk dia akan lepas sebenarnya cantik ya seperti ini tetapi dengan kita aduk-aduk nanti lepas saya potong-potong saja ya saya potong-potong menjadi 4 sehingga nah saya beginikan saya potong nanti kita bagi 2 untuk gula merahnya separuh 1,5 biji untuk bubur putihnya 1,5 lembar garam secukupnya serta gula gula saya memakai 1,4 kg juga setelah saya timbang tadi saya ambil 2 keping besar saya potong-potong sebaiknya kita potong-potong kenapa? karena lebih cepat larutnya di air panas nanti untuk bikin kuahnya ya baik pertama-tama saya masukkan garam air sambil kita aduk-aduk ya teman-teman bisa juga teman-teman setelah diaduk begini kita saring takut ada berindil-berindil tadi saya kelupaan juga tapi tidak masalah yang penting kita aduk rata ya saya memakai wajan teflon sehingga tidak lengket saya aduk ya sedikit-sedikit kita aduk masih ada yang berindil kita masukkan pandan waktunya kita masak ya kita taruh di atas kompor kita hidupkan kompor ya kita aduk pelan jangan sampai gosong ya kalau bisa apinya jangan terlalu besar terlalu besar sebaiknya lebih awal kita rasakan keasinannya sehingga gurih ya sembari kita aduk-aduk jangan lupa kita masukkan santan saat aja lupa memberitahunya santan saset 22 saset yang santan kecil ya santan instan saya cukup kita cukup memakai dua ya dua dua buah aja santan instan bisa juga pakai santan segar kita aduk-aduk terus biar jangan berindil di bawahnya ya kalau pakai api besar kita rajin mengaduknya di bawah saya kali ini memakai api besar ya biar cepat matang bagi teman-teman yang baru bergabung mohon bantuannya subscribe bunyikan loncengnya terima kasih ya kita memakai seperempat kilo aja santai akhir hasilnya juga banyak bisa dibagi-bagi ke tetangga kebetulan kami di rumah hanya berdua jadi dengan memasak seperempat kilogram ini sudah terlalu banyak ini bubur sum-sum yang enak sederhana dan membuatnya sangat sangat amat mudah ya daripada kita membelinya di luar sana sebaiknya kita membuat sendiri udah mulai mengental bagi teman-teman semua nanti setelah mengental api dikecilkan sampai dengan dia kalis ya kalau kalis sampai sore pun tidak akan cepat basi berair jadi kita usahakan sampai dia tepungnya mat betul-betul matang benar sudah kelihatan nikmatnya kita kecilkan apinya kita taruh koreksi rasa ke asinannya ya teman-teman kelihatannya belum asin saya tambahkan garam teman-teman tadi buburnya kekentalan saya tambahkan air tetapi kalau menambahkan air jangan pakai air dingin ya teman-teman usahakan air hangat selamat menikmati 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 Dipresor Ini kelihatannya sudah kalis ya teman-teman Waktunya kita angkat nih Coba Sampai jumpa Bubur sum-sum sudah matang Waktunya kita membuat Kuahnya gula merah Kita ambil 400 miligram air Saya hidupkan kompornya Selanjutnya Saya masukkan pandan Garam sedikit Saya mempunyai Ini apa durian Saya kasih durian satu ya Biar gula merahnya berbau durian Ini saya masukkan Cepat ke wadu Kita tambahkan gula putih sedikit Dua sendok ya Kelihatannya airnya Terus sedikit Saya tambahkan air sedikit Kita adu-adu Ini apabila teman-teman mau Gula merahnya agak kental Setelah nanti cair Kita saring Kita tambahkan Tepung terigu Atau tepung beras Setengah sendok makan Sedikit saja Atau satu sendok teh Tepung terima Tepung terima Belum cair semua ya Teman-teman Kita adu-adu Sehingga gula merah mencair Semua Baru kita saring Tepung terima Saringan Saringan Tampak saringan Tampak saringan Masih mengerinjil di bawah ya Belum semuanya yang hancur Tampak saringan Waktunya kita saring Kita saring ya teman-teman Biasanya ini ada sampahnya Biasanya semut Atau apalah ada sampahnya Kita hidupkan lagi Tampak saringan Tampak saringan Tampak saringan Tampak saringan Udah teman-teman sudah matang Waktunya kita hidangkan Buat keluarga tercinta Kita matikan kompor Tara Bupur sum sum kita udah matang Waktunya kita sajikan Buat keluarga tercinta Terima kasih Kalian sudah mengikuti kami Dari awal hingga akhir Jangan lupa mencobanya ya teman-teman Tunggu video kami selanjutnya Bermacam-macam video Masakan rumahan harian Serta aneka jus Dan kegiatan Zenik TV lainnya Akan kami hadirkan Terima kasih atas Perhatiannya Ini sekarang Waktunya kita menyiram Gula merah diatasnya Sedangkan 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 Mudah sekali Membuatnya Buat keluarga tercinta Buat keluarga tercinta Sedangkan Sedangkan Sekitar Sedangkan 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 Sedangkan